Pak, mau lebaran kan ada larangan nih Pak untuk mudik gitu Pak, sementara kata Pak Gubernur yang nggak ada dana dari pusat gitu Pak, bagaimana? Jadi keputusan pemerintah pusat ya, mudik itu dilarang, pulang kampung dilarang, masyarakat yang ada di lantau jangan pulang, lebaran dengan virtual, dor silaturami menggunakan teknologi, jangan pulang kampung. Karena risikonya seperti tahun lalu, setelah lebaran maka kasus positif COVID meningkat, rumah sakit penuh, dokter pun terdampak COVID dan tidak sedikit dokter serta tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam perawatan, akhirnya pun terdampak COVID dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi kalau kita sayang dengan bangsa kita, kita sayang dengan keluarga kita, kita sayang dengan para dokter yang berdua untuk manusia, maka tersabar jangan pulang kampung. Bagaimana membendungnya Pak, jika ada juga yang pulang gitu Pak? Nah kalau ada yang tetap yang pulang, ada perda yang mengatur, ada peraturan gubunuh, ada peraturan bupati wali kota yang mengatur. Ada pun sanksi tentunya berbeda di tiap daerah. Kemudian juga di tiap desa, perurahan, negari, itu pun harus ada metode, harus ada SOP. Mereka yang datang itu harus dikarantina lima hari. Supaya bisa diketahui, jangan sampai ada yang positif COVID, lantas nanti berseraturahmi, akhirnya mengulangi sederhana lain, apalagi kalau kelompok masyarakat rentan yang terdampak, lansia dan punya COVID, dan di daerah itu atau di negari tidak ada rumah sakit, tidak ada pusat mas, risikonya akan sangat patah sekali. Pak, pengamanan di perbatasan itu kan perlu biaya ya Pak? Pak, pengamanan di perbatasan itu kan perlu biaya ya Pak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!